Hari ini kita akan belajar tematik tema 2, subtema 3, pembelajaran 4 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Bagaimana kebar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Sebelum belajar, marilah kita membaca basmalah bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Hari ini kita akan belajar tentang persiapan menulis, karya cetak dua dimensi, dan mewarnai Tujuan pembelajaran kita hari ini ada tiga Yang pertama, dengan kegiatan mencetak jari, siswa mampu mendemonstrasikan pensayaan saat menulis dengan tepat Yang kedua, dengan menyimak penjelasan guru, siswa mampu mengidentifikasi langkah-langkah Membuat karya cetak dua dimensi dengan tuntut Yang ketiga, dengan kegiatan mewarnai gambar melalui teknik mencetak Siswa mampu membuat karya cetak dua dimensi sesuai dengan ide, gagasan, tema, obyek yang telah ditentukan dengan rapi Masih ingatkah kamu bagaimana posisi duduk yang tepat ketika menulis? Nah, coba kalian lakukan dengan baik petunjuk berikut ini ya Yang pertama, letakkan bukumu di atas meja Yang kedua, pegang pensil dengan benar Yang ketiga, jaga jarak mata dengan buku Yang keempat, pilihlah tempat yang terang Nah, posisi belajar yang baik akan membuat tubuh kita sehat Jadi, ketika kalian belajar, kalian harus memperhatikan posisi belajar kalian ya Belajar bisa dengan menulis, membaca, walaupun menggambar Nah, apakah kalian suka menggambar? Menggambar itu bisa dilakukan dengan mencetak Nah, hari ini Benny ingin mencetak jari tangan kirinya Dia meletakkan tangan kirinya di atas kertas Kemudian, tangan kanannya memegang pensil Ia mencetak jari tangan kirinya dengan pensil Benny memulai dari arah ibu jari Kemudian, melanjutkan ke semua jari hingga ke lingking Apakah kalian bisa mencetak jari tangan kalian seperti Benny? Nah, coba kalian praktikan di rumah ya Setelah menggambar dengan mencetak Benny ingin mewarnai cetakan tangan kirinya Gambar jadi itu akan menjadi lebih indah jika diwarnai Warna itu ada banyak macamnya Ada merah, biru, hijau, kuning, dan lain-lain Warna-warna ini bisa kita campur Campuran warna akan menghasilkan warna yang baru Misalnya, warna biru dan kuning Jika dijampur akan menjadi warna hijau Begitu pula warna yang lainnya Nah, Benny menggambar dan mewarnai menggunakan jarinya Kamu juga dapat membuat berbagai bentuk gambar Kamu bisa menggunakan semua jari Atau menggunakan salah satu jari saja Nah, berikut ini adalah beberapa contoh gambar yang dibuat dengan jari Selain menggambar dengan mencetak Kita juga bisa membuat gambar kolase Taukah kamu apa itu gambar kolase? Gambar kolase adalah gambar yang dibuat dengan sopekan-sopekan kertas Untuk membuat gambar kolase Kita membutuhkan kertas berwarna Pola gambar dan lem Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah Membuat pola gambar Kemudian sopeklah beberapa kertas dengan warna yang berbeda Lalu tempelkan pada pola yang sudah dibuat Nah, ini adalah contoh gambar kolase Kalian bisa mencobanya di rumah ya Nah, tugas kalian di rumah adalah Warna ilah lingkaran putih dengan warna hasil campuran warna berikut ini Kalian bisa mencobanya di buku tematik atau di buku gambar Jangan lupa di foto Kemudian dikirimkan ke bapak atau ibu guru ya Nah, sekian pembelajaran hari ini Untuk menutup pembelajaran Marilah kita membaca hamdallah bersama-sama Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh